Hai sahabat Al-Azhar Center Pare semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Nah pada kesempatan kali ini Al-Azhar Center Pare akan membahas tentang sejarah Universitas Al-Azhar di Cairo, Mesir Wah pastinya banyak sahabat Al-Azhar Center Pare yang sudah tidak asing dengan salah satu universitas Islam tertua di dunia ini ya guys Siapa nih sahabat Al-Azhar Center Pare yang pernah belajar atau sedang belajar di sini Atau mungkin ada yang ingin melanjutkan studinya di sini Banyak dong tentunya Maka dari itu mari kita simak yuk sekilas tentang sejarah Universitas Al-Azhar di Mesir Universitas Al-Azhar berasal dari pendirian masjid pada tahun 970 Masehi Oleh dinasti Fatimiyah dan secara resmi diorganisir pada tahun 988 Masehi Masjid tersebut dinamakan Jami Al-Kohiro atau Masjid Cairo Pembangunan masjid ini berlangsung selama dua tahun Dan seiring berjalannya waktu Kompleks Masjid Jami Al-Kohiro diubah namanya menjadi Al-Azhar Penamaan Al-Azhar sendiri merujuk pada nama Putri Nabi Muhammad S.A.W. yaitu Fatima Az-Zahra Nah sejak saat itu Jami Al-Kohiro lebih dikenal dan diketahui dengan nama Al-Azhar Lahirnya Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan dimulai pada saat dinasti Fatimiyah berada di puncak kejayaannya Saat itu dinasti Fatimiyah dipimpin oleh Abu Al-Manshur Nizar Al-Aziz pada tahun 975 Masehi hingga 996 Masehi Al-Aziz adalah halifah kelima di dinasti Fatimiyah Dan menjadi halifah pertama yang menduduki kawasan Afrika Utara Kejayaan dinasti Fatimiyah membuatnya menjadi kerajaan terbesar di kawasan Mediterania Timur Dan bahkan mengalahkan dinasti Abasyah kala itu Di bawah kepemimpinan Al-Aziz Masjid Al-Azhar mulai difungsikan sebagai tempat pengajaran agama Islam Seperti tafsir Al-Quran dan Darul Hikam Namun setelah dinasti Fatimiyah runtuh pada 1171 Masehi Karena serangan halifah Salahuddin Al-Ayubi dari dinasti Ayubiyah Kegiatan pengajaran Masjid Al-Azhar sempat terhenti sementara Kemudian pada masa pemerintahan dinasti Mamelik tahun 1260 Masehi Masjid Al-Azhar kembali difungsikan kembali sebagai tempat pengajaran Pada masa perkembangannya Universitas Al-Azhar tidak hanya memiliki pembelajaran yang sebatas pada ilmu agama Islam saja Tetapi juga bercabang pada diskusi dan perdebatan bebas antarilmuan Maka dari itu Al-Azhar mulai mendapatkan karakteristik Universitas Akademik dengan pembelajaran yang beragam Masjid Al-Azhar kemudian menerima status sebagai Universitas Dan merubah namanya menjadi Universitas Al-Azhar pada tahun 1930 Masehi Pada masa keemasannya di abad ke-14 dan ke-15 Universitas Al-Azhar mulai memberikan ilmu seperti ilmu kedokteran Matematika, astronomi, geografi, dan juga sejarah Universitas Al-Azhar kemudian menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah Dan menambahkan beberapa disiplin ilmu baru ke dalam kurikulumnya Pada tahun 1950, Universitas Al-Azhar hanya memiliki tiga fakultas Yaitu Fakultas Hukum Islam, Fakultas Usuluddin, dan Fakultas Bahasa Arab Namun pada tahun 1961, Universitas Al-Azhar membuka fakultas baru di luar studi Islam Seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, dan masih banyak lagi Nah sekian dulu pembahasan kita tentang sejarah Universitas Al-Azhar Kita lanjutkan lagi di video-video selanjutnya ya See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!